You're a superhero Halo, welcome to the podcast kelompok 6 Kenalin, aku Angela Gracia Mehta Kenandri Dari kelas 11 IPS 2 Aku Ardolia Belfia dari 11 MP3, non-absent 4 Aku Varel dari 11 IPS 1, absent 6 Dan aku Daniel Day, 11 MP3 Di jaman serba digital kayak gini, kita sebagai generasi muda harus berani nih berkontribusi buat lingkungan sekitar kita Dengan begitu, kita bisa bermanfaat bagi sesama Contohnya, kita bisa membuat konten maupun video menarik, bisa tentang hal-hal yang kita sukai dan bisa menghibur Terus kita posting deh di sosial media Wih, contohnya gimana tuh? Kayak gini nih Jadi, aku kemarin barusan liat video viral di Instagram Jadi, kayak adiannya KCMA yang suaranya merdu banget Nihnya teman gambo gitu Gini nih suaranya Sekar gembo pengcator Gengcinator Polah kanggalantor Tanpa tutur Tanpa tutur Katulotulokatali Katulotulokatali Wah, suaranya bagus banget ya Iya, suaranya keren Jadinya, ya gak heran sih kalau jadi viral di sosmed Eh ya teman-teman Di era serba digital kayak gini Banyak banget berita bermunculan Seperti di televisi, radio, gadget, dan lainnya Belakangan ini lagi banyak berita tentang kepadatan penduduk di Indonesia Dilansir dari website Dukcapil Kemendagri Berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021 Jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa Dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki Dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan Seks rasio di tahun 2021 ini Dalam setiap 100 orang perempuan Terdapat 102 orang laki-laki Dari data yang ada Jika dibandingkan dengan tahun lalu Terjadi peningkatan Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 Diketahui jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 Mencapai 270.203.917 jiwa Per September 2020 Dari data yang ada Ternyata kelahiran, kematian, dan migrasi Menjadi penyebab dari dinamika penduduk Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini Banyak banget kasus kematian yang terjadi Karena virus tersebut Eh, tadi aku juga sempat baca Opini gitu di internet Tentang lonjaknya kasus COVID-19 Terus ada para ahli dari Universitas Yang ada yang bikin alat Karena COVID-19 adalah relatif popular price, so the use of genus may be more intimate and can be compared to the price of a swap RPCR Hebat banget ya, mereka bisa bikin awal kayak gitu Nah, di mana pandemi ini sebagai generasi muda kita setidaknya harus bisa mengeksplore pikiran kita dan berwawasan luas untuk menghasilkan suatu barang yang berguna di dalam masyarakat setik genus C19 yang dibuat oleh ahli dari Universitas Gajah Mada. Bener banget tuh selain menghasilkan suatu barang yang berguna di dalam masyarakat dengan era atau generasi muda kita bisa mencontoh orang-orang cendekiawan pada masa bangkitnya nasionalisme di wilayah Asia dan Afrika yang mempunyai ide-ide kreatif apalagi di masa pandemi ini kita bisa mencontoh sebuah ide-ide kreatif atau sebuah usaha membangun organisasi yang dimana bisa bermanfaat bagi banyak orang seperti peluang usaha di masa pandemi ini kayak organisasi Budi Utomo itu ya iya benar organisasi Budi Utomo yang membuat merdeka tanah air pada zaman dulu kita bisa mencontoh juga seperti generasi-generasi Z yang sukses di masa sekarang seperti salah satunya adalah sosok pengusaha muda Gendi Sufiana yang masuk ke dunia digital yang prestasinya di bidang e-sport tidak main-main dia pernah menjadi juara satu sebanyak 4 kali ministrik di punamen daerah Tangerang apa kita bisa di zaman digital ini kita membuat usaha sendiri bisa banget di era digital seperti sekarang ini kita lebih dimudahkan untuk melakukan sesuatu seperti contoh saya yang membuat sebuah keracinan dari barang bekas seperti bentuk bangun ruang yaitu botol plastik yang dapat dipergunakan sebagai pot bunga dimana kita bisa menanam atau membuat pasukan oksigen yang segar di lingkungan setar rumah kita dan mengurangi limba sampah terus menurut kalian gimana nih cara menyikapi perkembangan teknologi saat ini nah tentu perkembangan ilmu teknologi saat ini yang bisa menciptakan tren baru sebagai dunia digital yang saat berpengaruh di dalam aspek hidupan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan namun juga tidak dipungkiri jika timbul sisi negatif nah sebagai langkah meminimalisir sisi negatif itu gereja juga turut hadir berpartisipasi berbagian memanfaatkan dunia digital dengan ajaran-ajaran demi semakin mudahnya menyebar kebaikan bagi umatnya nah selain itu sekarang ini kan hampir seluruh kegiatan masyarakat sudah mulai normal walaupun kita sekarang masih hidup berdampingan dengan covid dan variannya lalu bagaimana cara meminimalisirkan sisi negatif tersebut sebagai langkah meminimalisir sisi negatif itu sungguh gereja juga turut hadir berpartisipasi ambil bagian memanfaatkan dunia digital dengan ajaran-ajaran demi semakin mudahnya menyebar kebaikan bagi umatnya selain itu sekarang ini hampir seluruh kegiatan di masyarakat sudah mulai normal walaupun kita sekarang masih hidup berdampingan dengan covid dan variannya hey kalian tau gak ketika keluar rumah saat kita sedang bergendara atau mengendari motor kita telah menerapkan hukum bernulung ketika kita mengendari sepeda motor dalam keadaan maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh besar sebaliknya kecepatan udara di belakang tubuh lebih kecil alasnya tekanan udara di belakang tubuh menjadi lebih besar daripada depan nah perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong maju ke belakang sehingga menjadi mengembungi oh iya kendaraan yang mungkin sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti sepeda motor tentunya juga membutuhkan aki nah ada yang tau gak larutan yang ada dalam aki sepeda motor itu seperti apa aki dari sepeda motor terdiri dari larutan asam sulfat atau H2SO4 asam sulfat sendiri adalah jenis asam kuat yang bersifat perusif namun pada sebuah aki berfungsi sebagai elektrolit yang akan bereaksi dengan pelat untuk menghasilkan energi listrik iya bener banget tetapi dengan aktivitas yang kita mulai normal kita juga harus tetap mengimbangi pola kehidupan kita apalagi masih dalam masa pandemi ini tetap menjalani progres menjaga pola makan dan tentunya pelagang salah satu olahraga yang cocok di tengah pandemi saat ini atau putar riskan acara antara pemain dan lawan melalui kitaran normal benar tuh tetapi dengan aktivitas yang mulai normal kita juga harus tetap menyebangi pola kehidupan kita apalagi masih dalam masa pandemi ini tetap menjalani berkes menjaga pola makan dan tentu berlarga salah satu olahraga yang cocok dengan pandemi ini yaitu seperti bulu tangkis lalu bagaimana cara bermainnya seperti ini bulu tangkis adalah suatu permainan yang menggunakan raket atau kok atau bulu tangkis yang dibukur melalui net intik permainan ini memasuki kok bola bulu tangkis di lapangan lawan melalui atas net jaring bulu tangkis adalah permainan yang mudah dilakukan mengingat raketnya yang sangat ringan serta bola yang berjalan lurus dan teratur tanpa putaran keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis yang meliputi langkah kaki footwork dan pukulan stroke perlu dipelajari dan dikuasai agar dapat memanik bulu tangkis dengan baik keterampilan memegang raket grip keterampilan menempatkan posisi langkah kaki footwork atau pukulan stroke yang meliputi servis bukulan forehead bukulan backhand bukulan lock serta bukulan smash seorang bakar olahraga asal angkirkan sikat atau Matt Hartman supaya tidak cepat kehabisan nafas saat berlagak kita harus melakukan pernapasan perut ngomongin pernapasan perut pernapasan perut adalah pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diokfragma yang membatasi orangga perut dan dada lain dengan pernapasan dada pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk pernapas merupakan proses mengirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik nah seperti efek dari olahraga sendiri juga bermanfaat bagi olahraga tubuh kita karena sedikit menjadi lebih efisien salah satu organ itu adalah paru-paru ketika otot dan rangka tubuh bergerak dan jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi yang dibawa akan terdistribusi dengan baik pada saat berolahraga tubuh menggunakan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida karena otot-otot bekerja lebih keras nah selain itu olahraga tidak hanya bermanfaat bagi paru-paru tapi juga untuk ginjal saat kita berolahraga maka keringat akan banyak keluar keringat kita mengandung garam maka otot dengan banyak bergeringat berarti mengeluarkan kelebihan garam dalam tubuh dan hal ini yang dapat menurunkan risiko sakit ginjal dan membuat kinerja ginjal menjadi lebih ringan wah ternyata begitu ya iya nah sebagai manusia tentu dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup seperti halnya kita harus tetap menjaga pulang makan kita tentunya nah kita bisa mengonsumsi buah dan sayur seperti jeruk lemon dan tomat yang merupakan contoh buah dan sayur yang mengandung asam selain larutan asam ada juga nih larutan basah contohnya seperti sabun mandi sabun cuci sampo pasta gigi obat malah dan pupuk denger-denger kayaknya ada beberapa konsep asam dan basah ya iya deh ada yang tau gak ya oh itu aku tau nih menurut Arrhenius asam merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H plus sedangkan basah merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion O hamin sedangkan menurut Bronsted-Lowry definisikan asam sebagai donor proton dan basah sebagai akseptor proton yang terakhir menurut Lewis halikinya dari Amerika definisikan asam sebagai suatu zat yang dapat menerima sepasang elektron dan basah yang dapat memberikan sepasang elektron wah gak kerasa nih ini kita sudah ngobrol banyak buat para pendengar terima kasih sudah menengahkan podcast dari kelompok 6 jangan lupa like komen dan subscribe ya terima kasih selamat menikmati